Pemirsa Komandan Korem 071 Ceyakusuma, Kolonel Infantri Dewi Lagan Safrudin SIP saat memimpin upacara tradisi satuan dan laporan korps serah terima jabatan Dandim 0711 Pemalang di Aula Jenderal Sudirman Makorem 071 Ceyakusuma, Soekaraja Banyumas. Lapor atau televisi? dan SIPM Han kepada Letkol Infantri Roy Han Hidayatullah Esos. Setiap prajurit yang akan bertugas di wilayah jejeran Korem 071 Ceyakusuma wajib melaksanakan tradisi satuan berupa penciuman Dua Eja Korem 071 Ceyakusuma Musti Cakra Soekarno Aji. Maksud dan tujuan dilaksanakannya cerah tradisi satuan ini untuk memberikan motivasi, inovasi, dan jati diri sesuai makna yang terkandung dalam Musti Cakra Soekarno Aji, yakni prajurit bersenjata yang peka dan mampu melaksanakan tugas pimpinannya dengan baik. Danrim 071 Ceyakusuma berharap kepada pejabat baru dan Dim 071 Pemalang menjadi prajurit yang peka dan mampu mengembang tugas pimpinan dengan baik. Letkol Infantri Irvan Christian Tarigan SIPM Han selanjutnya akan menjabat sebagai Waas Intel Kas Dam 12 TPR, sementara penggantinya Letkol Infantri Roy Han Hidayatullah Esos, sebelumnya menjabat sebagai Dan Yontar Madia Mentar Agmil. Alih tugas dan alih jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat selain bertujuan untuk mengembangkan peningkatan kepemimpinan, manajerial dan profesionalisme prajurit juga diharapkan untuk meningkatkan kinerja di dalam berorganisasi, sehingga lebih efektif dalam pelaksanaan tugas pokok. Acara tradisi satuan dan laporan korps serah terima jabatan tersebut dilaksanakan secara seremonial namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Terut hadir dalam acara tersebut antara lain Kasrem 071 Wijakusuma, para Dandim Jajaran Korem 071 Wijakusuma, para Kasih Korem 071 Wijakusuma, dan KA Balak Aju Kodam 4 di Ponegoro Jajaran Korem 071 Wijakusuma, Ketua dan Wakil Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Korcap Rem 071 PD 4 di Ponegoro, serta para Ketua Persid KCK Cabang sejajaran Persid Kartika Chandra Kirana Korcap Rep 071 PD 4 di Ponegoro.